Nung, kamu kenapa? Iya Nung, kamu sehat kan? Ha Nung, kamu teh kenapa? Jadi begini, semalam ada paman gue dari Ambon. Dia seorang dokter yang ditugaskan di sana. Nah, gue malah ingin jadi dokter. Karena dokter bisa menolong banyak orang. Saat gue tidur, malah bermimpi. Jadi seorang tentara, pangkat gue jenderal, prajurit gue banyak, dan semuanya hormat senjata padaku. Terus, apa yang kamu bingungin, Nung? Gue bingung. Antara jadi dokter, apa tentara? Nung, kalau pengen jadi dokter, nilainmu harus bagus. Sekarang aja, kamu malas belajar. Dan kalau kamu pengen jadi tentara, maka kamu harus kurusin badan kamu. Supaya kuat larinya. Ntar kalau perang, dengan badan segede itu, langsung bunyi di mana? Malas jadi cepat kena peluru musuh. Iya Nung, sekarang aja kamu malas belajar. Makanya gue bingung, mau jadi apa? Jadi dokter, jelekku jelek. Jadi tentara, aku harus ngurusin badan. Nung, kata ayahku, gak ada yang gak bisa diraih. Selama kita mau berusaha. Dan jangan lupa berdoa. Iya sih, lo mau jadi apa, Ci? Cici Teh mau jadi guru. Soalnya guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau muridnya kayak Hanung, bisa pening kepalamu, Ci. Iya juga sih, kalau kamu sendiri, Dul. Kalau aku, pengen jadi pemain bola yang terkenal. Kayak Ibrahim Taufik. Aku pengen mengharungkan nama Indonesia. Siapa tuh Ibrahim Taufik? Ah, masa kamu gak tau? Dia itu pemain terkenal. Ibrahim Taufik, orang Indonesia apa? Bukan, Dul. Aduh, bukan, Bedu. Dia pemain Swedia. Aduh, aduh. Itu Ibrahim Movie kali. Sudah ganti nama ya kalau gitu. Kalau kamu, Dul, mau jadi apa? Kalau aku, mau jadi astronot. Aku ingin ke bulan. Aku bisa melihat bumi. Aku juga ingin mencari planet. Yang bisa kita tinggalin. Bumi sudah terlalu padat. Apalagi pembuninnya kayak Hanung. Hahaha. Nung, kamu teh kenapa tuh? Hahaha. Masih bingung, Nung. Mikir cita-cita kamu. Iya, kalian enak bisa jadi apa saja. Sedangkan gue susah cari cita-cita. Nung, mau kemana? Hanung teh mau kemana? Hanung! Aduh! Bedu, Adul, tolong Cici. Hei orang jahat. Kenapa kamu colik Cici? Hahaha. Aku minta tebusan sebanyak 5 miliar. Hahaha. Bedu, Adul, tolong Cici. Tenang, Cici. Terimalah tenangan super Adul. Makasih, Dul. Kamu hebat. Adul. Ci, lu gak apa-apa kan? Tenang aja, Nung. Kan ada Adul sang jagoan. Ah, aku juga bisa. Dul, itu lihat. Dulu, Cici takut. Monsternya seperti mau menerkam kita. Tenang aja, Ci. Monster jelek. Hadapin Adul sang jagoan. Wah, tendangan kamu hebat, Dul. Hei, adul gitu. Sang jagoan. Nung, bawa lari Susi. Biar aku yang menghadapinya. Bedu, kita tes semuanya saja. Bentar, Cici. Aku akan menghadapi si naga ini dulu. Aku kan juga belajar silat. Kata guruku, silat itu untuk melindungi sesama. Nah, sekarang aku akan melindungi kalian. Bedu. Sakit. Nung, lebih baik kita teg lari saja. Iya, tapi kita lari kemana, Ci? Cici, lihat. Sepertinya ada yang aneh deh. Cici, gue merasa seperti punya kekuatan aneh. Ah, masa sih, Nung? Bentar. Hai, monster jelek. Harapin gue sini. Wah, kamu hebat, Nung. Wah, keren kamu, Nung. Hidup, Hanung. Hidup, Hanung. Hanung, Hanung. Hanung. Nung, bangun. Kamu tengah apa-apa, kan? Mana monsternya? Dul, dul, dimana monsternya? Monster apaan, Nung? Kamu aja udah kayak monster, Nung. Masa nyari monster lagi? Ada-ada aja, Hanung nih. Aduh, gue tadi mengalahkan monster Naga dengan kekuatan bukulan gue. Hanung, kamu teh sehat. Kalau sakit, pulang dulu, Atu. Yaudah kalau nggak percaya. Gue pulang dulu. Seorang superhero tidak akan menunjukkan jati dirinya di depan umum. Seperti Batman dan Superman. Ah, gue mau uji kekuatan superhero gue lagi, ah. Sekarang gue tahu cita-cita gue apa. Gue akan menumpas kejahatan. Oke, saatnya konsentrasi. Sakit. Kenapa gak bisa ya? Hmm, seorang laki-laki sejati tidak boleh menyerah. Hiat! Aduh, sakit. Kenapa gue tidak bisa menggunakan kekuatan ini ya? Jangan-jangan. Benar kata Bedu tadi. Gue cuma bermimpi. Hanung, kira-kira kemana ya? Mungkin lagi asik mikirin cita-citanya, Dul. Menurut cita-citanya, Hanung pasti dapat meraih cita-cita yang diimpikannya. Iya, cik. Asal Hanung mau berusaha. Wow, ada monster. Lari, teman-teman. Kabur! Kamu teh siapa? Masa kalian kagak mengenalin gue? Hanung, kamu teh ngapain dandan seperti itu? Kamu ngapain, Nun? Gue sudah memutuskan cita-cita gue adalah menjadi superhero. Dan superhero yang cocok sama gue adalah Helm. Mulai sekarang, aku harus berusaha menjadi seperti dia. Wah, harap buluk itu. Nom, itu kayaknya buluk. Kamu kan mau jadi huk nih ceritanya. Kamu nyelapetin kita dari buluk aja. Aku yakin buluk pasti kabur ya, huk. Iya, Nom. Sekalian latihan jadi huk. Hmm, gitu ya? Oke deh, kalau gitu. Ayo buluk, sini. Ayo buluk, sini. Wah, si buluk yang ketakut tuh. Duh, Cik. Tabut! Terima kasih telah menonton!